Hahaha Saya suka sejarah Bapak saya suka sejarah banget Papa gitu Yang nanti April 2020 Biar ini agendanya adalah Ya itu tadi kaos Official trailer Jadi nanti masih ada lagi untuk Official trailer nya dan mobil nya Nah ini guru-guru gokil Ini film guru-guru gokil Ini gokil Ini positive way Tadi dia udah bilang Gokil ini menggambarkan situasi Yang memang belum pernah dilakukan Situasi yang luar biasa Dan ini yang dilakukan oleh guru-guru ini Kayak beyond Good Orang kan kadang kalo kita Ya gokil banget Memang film ini perjalanan seorang Tad Tad ini adalah MC yang gagal bisa dibilang MC yang gagal Mencoba dunia entertainment Tapi dia gak berhasil akhirnya Stress lah depresi segala macem Dan disaat itu Tad menemukan satu peluang Untuk kembali hidup lagi melewat Menjadi guru-guru Mengganti gitu jadi Mulai lah disitu Perjalanannya seorang taat Menjadi Apa ya sebenernya Apa yang dia mau Apa yang belum tentu dia mau juga sih sebenernya Mendapatkan apa yang dia mau Cuma melalui perjalanan-perjalanan yang unik gitu Kadang kan kita misalnya kerja Tapi yaudah deh kita kerja cuma terima duitnya aja Tapi passion kita gak disitu In real life itu kayak gitu Jadi memang ini dilema seorang Tad pribadi gitu Dan akhirnya ketemu dengan guru-guru ini Ketemu dengan murid-muridnya Ketemu dengan konflik-konflik yang lain Nah akhirnya membuat Tad Menemukan apa yang dia cintai Kita syuting di daerah Bogoran ya Syuting di Wiliang 27 hari Sama mas Kalimbo Mas Kalimbo Jadi bener-bener dirahasiakan sama team base Memang mau buat kita surprise juga Karena kebetulan memang kita kepotong tahun baru Masa-masa sibuk Jadi baru hari ini kita dipertemukan Dan kita nonton sama-sama Jadi surprise nya dapat Ini menjadi mas Kadimbo sama Mbak Untuk mengingat masa-masa sekolah gitu Oh iya banget Iya banget Bukan cuma narin Pas dari zaman syuting kita juga jadi ingat Dari pertama kita dong Dari pertama kita reading aja Kayak kita tuh udah Eh dulu gimana Cerita sama guru-guru Siapa tau nanti kita bisa timbulkan Kita bisa ceritakan di film ini Terus iya bener Jadi kayak masing-masing kita punya cerita Cerita yang unik banget Dari yang happy Sampai yang sedih juga Itu kita ceritain Kita curhat masing-masing Terus ya memang ada-ada Bumbu-bumbunya tuh masuk ke film ini sih Jadi bener-bener Film ini tuh relate banget sama kita Dan kita yang pernah menjadi seorang murid Sebenernya Bukannya sulit Malah justru disini saya tertantang Karena Sebenernya Kalau Saya pribadi Saya sebagai Gadi Martin Saya selalu Ketika terjun di dunia entertainment Apalagi main film Selalu dibanding-bandingkan dengan Dengan sosok papa gitu Nah disini Taat pribadi Dia juga Bebannya dia Ketika dia menjadi guru ini adalah Bapaknya dia Ini seorang primadona dulu Menjadi guru kesayangan Situ Jadi justru ini malah Malah ya tantangannya Gue bener-bener Berarti mengeluarkan curhatan gue lah gitu Karena Ya kan selama ini pasti kan Orang kan Gading bisa main film gak sih gitu Zaman dulu gitu ya Pertama-tama muncul gitu Dan akhirnya Ya Seiring diberikan kesempatan Dan terus ada terus kesempatan Akhirnya saya bisa membuktikan gitu Dan Nah ini saatnya Kalau di film ini Taat yang harus membuktikan Kalau dia bisa Melewati bayang-bayang bapaknya Tapi kalau Tantangan Mulai dari Bahasa Saya gak Lokasinya aja ya Lokasinya Karena memang agak-agak terpencil Dan kita memang Eh Kita lagi Dari tim produksi juga spesifik banget Milih sekolahnya tuh Yang harus A, B, C, D Begitu kita datang lokasi Wow Oke Nanti bisa dilihat sendiri Gimana keadaan Daerah itu Sekolah itu sendiri Jadi itu asyik banget Gak di neko-nekoin Gak di Apa yang gak Di dandanin gitu Sama sekali Gak itu apa adanya Jadi paling disini Kalau di Youtube saya Selalu teringat sama Guru saya Namanya ibu guru Kak Amal Abadlu Jadi dia guru Guru agama Jadi Saya Sangat berterima kasih Karena guru Saya ini Bukan cuma sekedar Bukan cuma sekedar Dateng, ajar Pulang gitu Tapi Sosok guru-guru Yang menganggap Murid-murid di sekolah ini Juga adalah anak-anaknya Mereka gitu Jadi Kalau misalnya kita Punya masalah di rumah Mereka mau datang Mereka mau bertanya gitu Misalnya Hal yang sebenarnya Misalnya gue kurusan dulu gitu Tanya kamu kenapa Setelah siapa enggak Kenapa punya masalah apa Jadi padahal kan Berat badan bukan Tahu jawab seorang guru gitu Jadi Saya sangat berterima kasih Sama guru-guru yang memang Menganggap Murid-murid ini Bukan cuma dateng untuk Belajar Tapi Mereka menganggap Ini loh anak yang memang Harus gue Bikin pintar Harus mendapatkan ilmu Supaya nantinya Bisa melebi Guru-guru ini Saya suka sejarah Bapak saya suka sejarah banget Papa gitu Saya suka sejarah Saya justru semua sejarahnya Justru sekarang-sejarah Malah saya baru Banyak-banyak baca tuh Malah-malah Udah 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 Kalau dulu pelajaran Papus saya adalah pelajaran Hahaha Gak pake minjir Banyak baca Sampai Oleh